Pemirsa untuk mencukupi stok darah di kantor PMI Kota Palembang, PMI Kota Palembang rebut pendonor yang diselenggarakan PMI bekerja sama dengan PT Pusri Palembang. Ditargetkan, 300 pendonor siap menyuplai darah melalui PMI Kota Palembang. Dampak dari penyebaran COVID-19 yang mewabah di Kota Palembang, salah satunya stok darah di PMI mulai menipis. Padahal saat bersamaan permintaan darah meningkat. Untuk itu PMI Kota Palembang bekerja sama dengan PT Pusri Palembang sekaligus memperingati bulan ketiga. Menggelar bakti sosial dan nordara bertempat di aula PT Pusri. Sejak pandemi ini kita berhenti, rumah ini kan ada kebutuhan terutama untuk penanganan para pasien COVID-19. Nah, Pusri berusaha untuk ikut, bagaimana yang disampaikan, disarankan oleh pembakiran BUMN. Jadi kita ikut dalam donor, kelas smartphone. Melalui bak sos donor darah ini, ditargetkan 300 pendonor siap menyuplai darah melalui PMI Kota Palembang. Ketua PMI Kota Palembang mengatakan, biasanya permintaan darah di Kota Palembang dalam satu bulan yang mencapai 5.000 kantong darah. Akan tetapi, selama pandemi, permintaan darah meningkat menjadi 7.500 kantong darah. Dan tentu saja dengan kondisi banyak sekali masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan darah untuk dalam arti pengobatan dan sebagainya. Kita sangat berharap sekali banyak instansi, banyak orang, komunitas yang mau dalam arti tertutup hatinya untuk mendonorkan darah. Sekali lagi, jangan perlu takut ya. Kami PMI Kota Palembang sudah... Fitrianti mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pendonoran darah. Satu tetes darah merupakan nyawa bagi yang membutuhkan. PMI Kota Palembang juga memastikan tidak ada penularan COVID-19 selama proses donor darah berlangsung. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.